Halo teman-teman, selamat datang kembali di titik pencerahan. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Di video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bagaimana menjadi orang yang tega dan tegas. Mungkin banyak dari kita yang merasa sulit untuk bersikap tega atau tegas, tetapi sebenarnya kedua sikap ini bisa sangat membantu kita dalam berbagai situasi. Jadi, jangan kemana-mana, simak terus video ini sampai selesai ya. 1. Apa arti tega dan tegas? Sebelum kita masuk ke tips dan trik, kita perlu memahami dulu apa arti dari tega dan tegas. Tegas berarti kita mampu mengambil keputusan dengan tegas dan konsisten, tanpa ragu-ragu. Sedangkan tega berarti kita bisa bersikap tegas bahkan ketika itu mungkin menyakiti perasaan orang lain, namun tetap dalam batas yang wajar dan demi kebaikan bersama, meskipun terdengar mirip, tega, dan, tegas, memiliki nuansa makna yang berbeda dalam konteks interpersonal. Ketegasan, tegas, adalah sikap yang mencerminkan kemampuan untuk membuat dan mempertahankan keputusan dengan jelas dan konsisten. Orang yang tegas tidak goyah oleh tekanan eksternal dan memiliki keyakinan pada keputusan yang diambil. Mereka mampu menyampaikan maksud dan keinginan mereka dengan jelas, tanpa kebingungan atau keragu-raguan. Ketegasan seringkali dikaitkan dengan keberanian untuk berbicara dan bertindak sesuai dengan prinsip atau tujuan yang telah ditetapkan di sisi lain. Tega, seringkali membawa konotasi emosional yang lebih kompleks. Tega menggambarkan kemampuan untuk tetap bersikap tegas bahkan ketika keputusan atau tindakan tersebut bisa menimbulkan perasaan tidak nyaman atau menyakiti orang lain. Seseorang yang tega mungkin harus mengambil tindakan yang berat atau menyakitkan demi kebaikan jangka panjang atau demi mencapai tujuan yang lebih besar. Misalnya, seorang pemimpin harus mampu memberikan teguran kepada anggota timnya untuk meningkatkan kinerja, meskipun itu mungkin akan menyakiti perasaan mereka, namun, penting untuk dicatat bahwa bersikap tega harus dilakukan dalam batas yang wajar dan dengan mempertimbangkan kepentingan bersama. Bersikap tega bukan berarti bersikap kejam atau tidak peduli, melainkan mengutamakan kebaikan yang lebih besar meskipun ada konsekuensi emosional jangka pendek yang tidak menyenangkan. Jadi, kombinasi antara tegas dan tega adalah kemampuan untuk membuat keputusan yang jelas dan konsisten serta keberanian untuk tetap pada keputusan tersebut meskipun menghadapi situasi yang sulit secara emosional, selalu dengan tujuan mencapai kebaikan yang lebih besar dan berpegang pada prinsip-prinsip keadilan. Dan kepentingan bersama. 2. Mengapa penting untuk menjadi tegas dan tega? Menjadi orang yang tegas dan tega sangat penting karena menghindari manipulasi. Dengan bersikap tegas, kita tidak mudah dimanipulasi oleh orang lain, menjaga keseimbangan. Sikap tega membantu kita menjaga keseimbangan antara kepentingan kita dan kepentingan orang lain, meningkatkan rasa percaya diri. Ketegasan membantu kita untuk lebih percaya diri dalam mengambil keputusan. 3. Tips Menjadi Orang Yang Tega Dan Tegas A. Tentukan Batasan Hal pertama yang harus kita lakukan adalah menetapkan batasan yang jelas. Ketahui apa yang bisa kita toleransi dan apa yang tidak. B. Jangan takut mengatakan tidak belajar untuk mengatakan tidak adalah langkah penting. Jangan merasa bersalah karena menolak permintaan yang tidak sesuai dengan nilai atau batasan kita. C. Latih komunikasi yang efektif, komunikasi yang jelas dan langsung adalah kunci. Jangan berbelit-belit atau memberi harapan palsu. D. Konsisten-konsistensi dalam tindakan dan keputusan membuat orang lain memahami bahwa kita serius dengan batasan yang telah kita tetapkan. E. Evaluasi diri, selalu evaluasi diri setelah mengambil keputusan. Apakah keputusan tersebut sudah tepat? Apa yang bisa diperbaiki? Menjadi orang yang tega dan tegas memang tidak selalu mudah, tapi sangat penting untuk kesejahteraan diri kita sendiri dan hubungan dengan orang lain. Dengan bersikap tegas dan kadang-kadang tega, kita bisa menghindari banyak masalah dan mencapai tujuan kita dengan lebih efektif. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan tentunya subscribe ke channel kami agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya ya, supaya kalian selalu update dengan video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.